Berikut ini cara menggunakan aplikasi pengesah Google atau Google Authenticator Ini bisa digunakan di Instagram, Facebook, kemudian akun Google Dan masih banyak lagi akun yang bisa mengaktifkan autentikasi Jadi untuk itu caranya itu hampir sama semua Jadi disini secara langsung saya praktekkan di Facebook Kalau kalian menggunakan untuk akun lain silahkan sesuaikan Jadi kalau di Facebook ini Untuk menunya itu ada disini Di bagian yang namanya ikon tiga garis yang ini Menu keamanannya Kemudian kalian lihat di bagian ini Di bagian pengaturan dan privasi Pilih bagian pengaturan yang ini Jadi selanjutnya pilih yang kata sandi dan keamanan Disini bisa kalian ada gunakan autentikasi dua faktor silahkan dipilih Jadi disini baru saya aktifkan yang pakai SMS Jadi yang aplikasinya belum Disini di bagian tambahkan metode cadangan Jadi kalian pilih disini Nanti disini kita bisa melihat Ada pakai yang namanya Siapkan di beberapa perangkat Ada pakai scan QR code Kalau mungkin Yang namanya aplikasi autentikasi tadi Ada di hp lain Jadi buka kamera Scan yang ini Atau kalau Aplikasinya ada di hp kita Cukup klik disini Untuk menyalin kode yang ini Jadi langsung buka saja aplikasi autentikatornya Atau google pengesah Kalau baru pertama kali pilih yang ini Nah ini kan ada pakai scan kode QR tadi Kalau hp nya di tempat yang lain silahkan scan kode QR yang ini Nah seperti itu Atau masukkan disini yang namanya setup key Jadi yang ini Kode setup nya Silahkan di klik untuk Menyalin Masuk ke aplikasi autentikatornya Pilih akum plus ini Nah pilih enter a setup key Ataupun pakai scan kode QR Disini namanya Ketik saja facebook Kemudian Kuncinya disini Tekan lama Pilih tempel Kemudian ini pakai time Time base Jadi Pas kita mau login Di facebook Atau akun lain Pastikan jam nya itu sama dengan jam di internet Karena kita pakai waktu Kalau waktu tidak sama Itu kode nya tidak akan Pernah Tidak akan pernah benar Pilih add atau tambahkan disini Nah bisa lihat Kemudian Buka lagi yang namanya facebook tadi Pilih lanjutkan Masukkan 6 digit Yang ada di Autentikasi ini Yang ini ada waktunya 60 detik setiap kode yang berubah-ubah ini Jadi saya tunggu ke Reset Nah baru tekan lama Untuk menyalinya Atau masukkan secara manual juga bisa Kemudian pilih lanjutkan Masukkan kata sandi dari Facebook kita Kemudian masukkan kata sandi facebook kita disini Baru bisa ditambahkan Dan disini Status dari metode keamanan kita Anda pakai sms Anda pakai aplikasi autentikasi Jadi sudah aktif Kemudian perlu kalian perhatikan Kalau kalian yang pakai aplikasi ini Jangan sembarangan hapus aplikasi ini Karena kalau kita cuma pakai Autentikasi aplikasi Terus tidak ada cadangan lain Itu tidak bisa masuk Karena sulit Aplikasinya sudah kita hapus Dan kode ini tidak bisa kita baca lagi Kalau Kalaupun Kalian itu Mau ganti hp Silahkan cadangkan yang namanya Aplikasi ini Cara mencadangkan Ke hp baru Pilih akun 3 titik Ini ada yang namanya Transport account Nah Silahkan kalian Bisa import Bisa export Jadi di HP yang Yang namanya HP baru Silahkan kalian export ini Kemudian pilih next Untuk meng-export yang namanya Akun kita Silahkan scan Di aplikasi Google pengesahan Di hp barunya Nanti seperti ini Kalau kalian yang Di hp baru Di sini saya reset dulu Nah kalau di hp baru nanti Kalau kalian mungkin Ingin Membackup Atau Mengganti akun ini Ke hp baru Pilih yang ini Import existing account Nah pilih scan QR code Jadi scan Kode QR tadi Jadi itu saja Semoga bermanfaat Terima kasih